Motivasi Sansak Sebagai alat media olahraga ataupun partner dalam melakukan kegiatan baik gerakan dengan menggunakan tenangan ataupun pukulan Sansak juga memberikan inspirasi terhadap kita ketika akan melakukan olahraga menggunakan media sansak Dia tidak saja harus dipukul dengan tenaga atau gerakan yang cepat Namun selama kita mempunyai mindset cara berpikir ada di depan sansak Sekali-sekali digunakan dengan gerakan pelan termasuk juga partner sebagai bermain Istilahnya melakukan gerakan baik dengan cara pelan-lahan melakukan pukulan atau pendendangan Sehingga dengan demikian mindset kita menghadapi pada samsa berada di depan Adan samsa dia adalah sebagai partner Tidak saja harus dengan pola-pola yang keras ataupun tenaga yang besar Di waktu-waktu sengang ketika kita berada di depan samsa Gunakanlah dia sebagai partner Karena dengan demikian diperlukan satu teknik atau cara Dan ke dasar pemukulan samsa Termasuk juga performa dan pakem-pakem Selama berolahraga dengan menggunakan media sansak Untuk itu mindset untuk berada pada depan samsa Mesti kita harus lakukan sesuai dengan istilah bermain dengan samsa Atau partner dengan samsa Dengan cara tidak emosional Melakukan gerakan ataupun tenangan yang keras Dan emosi dengan gerakan-gerakan Terima kasih